Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus tugaan suap penanganan perkara korupsi di pengadilan Tipikor, Bengkulu. Ironis, penegak keadilan termasuk salah satu oknum yang dicokok KPK. Ketiga tersangka terdiri dari seorang hakim anggota Dewi Suriana, panitera pengganti Hendra Kurniawan dan pihak pemberi suap bernama Syuhadatul Islami langsung ditahan selama 20 hari pertama di rumah tahanan KPK. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan OTT dimulai pada Rabu malam pukul 21 waktu Indonesia bagian Barat. Tim KPK amankan tiga orang yakni pensiunan panitera pengganti berinisial DHN, pekerja swasta, DEN, dan S di kediaman DHN. Di lokasi yang sama KPK menemukan barang bukti berupa kuitansi yang bertuliskan Panjer Pembelian Mobil tertanggal 5 September 2017. Kamis dini hari KPK amankan Hendra Kurniawan di kediamannya. Selang satu jam kemudian giliran hakim tipikor Dewi Suriana yang diamankan KPK. KPK amankan uang senilai 40 juta rupiah yang dibungkus koran di dalam kantong plastik hitam. Kamis pagi KPK menangkap Syuhadatul Islami di Hotel Santika Bogor dan langsung digiring ke KPK. Dalam OTT KPK amankan total 115 juta rupiah dari hakim dan panitera pengganti Dewi dan Hendra. Uang tersebut diduga merupakan bagian komitmen fee sebesar 125 juta rupiah yang diberikan Syuhadatul atas imbalan pengurangan masa hukuman bagi terpidana Wilson dalam kasus korupsi kegiatan rutin tahun anggaran 2013 di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bengkulu senilai 1 miliar rupiah. Diketahui Syuhadatul masih merupakan anggota keluarga Wilson yang mendapatkan pengurangan masa hukuman 3 bulan. Terima kasih telah menonton!